Sejumlah wilayah di Bali mulai diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Memasuki musim penghujan biasanya diikuti berbagai ancaman bencana seperti banjir dan tanah longsor. Terkait ancaman bencana tersebut, BPBD menghimbau masyarakat, terutama yang berada di daerah dengan kemiringan atau di permukitan untuk waspada. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali memaparkan beberapa daerah yang rawan dengan pergerakan tanah yang bisa menyebabkan tanah longsor seperti di Kecamatan Bebandem, Abang, dan Sideman Karangasem. Jadi ketika musim hujan tiba, sebaiknya warga yang berada pada tufografi penuh kemiringan itu harus selalu waspada. Ini musim hujan, waspada ya. Karena tanah longsor kan terjadi di musim hujan. Karena itu mereka agar selalu waspada, kalau perlu menjauh dulu ya menjauh. Tanah longsor umumnya terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi. Di wilayah dengan vegetasi tanah yang kurang baik. Untuk mengantisipasi ancaman tanah longsor, sebenarnya dapat dilakukan dengan menanam pohon tahunan yang memiliki akar kuat seperti pohon jati dan pohon kopi. Bencana tanah longsor hampir setiap tahun terjadi di Bali. Di tahun 2017 saja, telah terjadi dua kali tanah longsor yang menyebabkan total 13 korban jiwa, yakni yang terjadi di Kintamani dan Tejakulabuleleng. Sinta Pramadewi, Kompas Dewata